Halo PhilPotatoes, season terbaru Beyblade Burst, Beyblade Burst Sparking telah hadir, dan selama beberapa video kedepan kita akan unboxing dan review produk-produk yang ada di sini, mulai dari Beyblade Launcher sampai Stadiumnya, oke? Di video kali ini kita akan unboxing dan review Super Hyperion, salah satu Beyblade dari satu dari dua pemeran utama season ini, let's go! Oke, hari ini kita akan unbox Beyblade Sparking atau Super King ya, sama aja jadi kalian mau baca Sparking atau Super King, dua-duanya benar, karena dia ditulis pake kanji yang artinya Super King, tapi kata kanannya Sparking, yang bisa juga dibaca Sparking. Aku akan nyebutnya Beyblade Burst Sparking aja karena lebih Sparking ya daripada Super King, nggak jelas ya? Oke, jadi hari ini kita akan unboxing Super Hyperion XC-1A, ini merupakan Beyblade dari salah satu pemeran utama yaitu Asahi Hyuga, dari seri Sparking ini ya, kita akan lihat, di season ini pemeran utamanya dua, mereka kakak beradik ya, ini si adiknya yang Hyuga ini. Jadi ini karena season baru, kita dapat layernya itu sistemnya baru, jadi namanya Sparking System, dia terdiri dari Sparking Chip, Ring, dan Chassis. Di sini kita punya Hyperion, chip-nya, terus kita punya Ring-nya Super, dan Chassis-nya 1A atau One Attack ya. Sekarang kita akan lihat, jadi Sparking Layer System itu kayak gimana sih? Ini sistem baru, dimana layernya itu terdiri atas Sparking Chip, Ring, dan juga Chassis. Chassis-nya itu ada yang Single Chassis, dan Double Chassis. Bedanya apa? Kalau Single Chassis itu masih bisa dipasangin disk, baru driver, jadi kayak Beyblade biasa ya. Jadi layernya sampai sini, habis itu disk dan driver. Sedangkan kalau Double Chassis itu, di Chassis-nya langsung nyambung sama disk-nya. Jadi layer, langsung driver. Nah, di Super Hyperion ini, dia dapatnya Double Chassis. Untuk yang Single Chassis nanti kita akan lihat di Unboxing Glide Ragnarok. Terus sekarang kita lihat driver-nya. Driver-nya di sini kita dapat XC, atau driver X-Seed ya. Ini merupakan driver baru dan tipe Attack. Oke, kita lihat di sampingnya di sini ada, wuh, tipenya Attack, Bird System, Migi Kai-10, putaran kanan ya, dan Sparking System. Si, box-nya keren sih. Oke. Dulu seri Choset, GT, dan sebelum-sebelumnya box-nya nggak kayak gini ya. Ini kayak asik banget di sini ada line pink panjang gitu, Super King. Keren. Jadi ini produk pertama Super King, langsung aja kita buka. Kayak gimana. Balik ya. Oh iya, di belakang. Jajang. Super Hyperion. Langsung aja kita unboxing, dan pasang stikernya. Ini ring-nya sebelum kita tempein stiker ya. Sekarang aku bakal tempein stikernya dulu, habis itu kita lihat kayak gimana hasilnya kalau udah ditempelin stiker. Ini setelah ditempel stiker ya. Gila, keren banget sih ini. Bener-bener kayak matahari ya. Hyperion. Gila, keren banget. Sekarang aku bakal coba buka, ini sistem baru ya, cara buka Sparking Chip-nya. Kalian lihat di sebelah sini, sama di sini ya. Jadi caranya itu Sparking Chip-nya kita puter, habis itu lepas. Nah, jadi ini ring, ini Sparking Chip. Terus Sparking Chip ini, di dalamnya ada Chip Core, yang bagian warna biru ini ya. Ini aku baca, nggak baca sih, nonton review-review luar, katanya agak tricky bukannya. jadi kalian kayak mesti congkel di satu sisi. Begitu udah, terus congkel di satu sisi satunya. Begitu udah lepas, kayak ini udah lepas ya. Itu agak kalian puter, dikit. Terus puter vertikal, lepas. Nah, jadi ini komponen yang bisa kalian mix and match juga. Kayak misalnya di set sebelumnya, di Random Booster Volume 19 itu, kita ada dapet Chip Core, yang warnanya kuning, bukan kuning ya, putih, putih emas ya. Kita bisa coba pasang ke Hyperion, atau ke Sparking Bay lainnya. Masangnya sama, kita masukin secara vertikal, kita puter, ratain, oh, aku masih kagok banget ya, sama sistem baru ini, puter, posisinya pasin, klik, oke, terus juga, disini kita bisa lihat ya, disini ada tulisan R, ini menandakan kalau layernya itu right spinning, muternya ke kanan. Terus kita, cara pasangnya, kita pasin di lubangnya, begitu udah masuk, kita puter, sampai klik, miringnya. Terus sekarang kita akan lihat, parts yang baru ya, namanya, Chassis, oh ini berat banget, ini Chassis 1A ya, One Attack, disini juga ada tulisannya R, berarti ini untuk Beyblade putaran kanan, right spinning, dan, ini double Chassis ya, jadi, disknya nempel langsung sama Chassisnya. Nah, gimana cara kita pasang Chassis ini ke ring? Kalian perhatikan 4 titik ini ya, 1, 2, 3, dan 4, kita lihat di ringnya, 1, 2, 3, 4, Nah, kita akan nyocokin, 4 titik itu buat ketemu, disini ya, Sparking! Gila, ini, tebel banget ya, ini, kelihatannya sih, attack type yang bagus banget, karena kita lihat di ringnya ini, 2, upper blade ya, kayak kalau, temen-temen yang udah main dari seri GT, ini kayak Zwei bentuknya, sama kayak Union Achilles, uppernya tinggi banget, dan ini Chassis ya, dia nambahin pedang 1, 2, yang gede, 3, yang kecil, 2 kecil, 2 gede, ini pedang gedenya, mantep banget sih, ini ngelanjutin dari upper yang tadi, jadi ini mukul upper, panjang, dilanjutin sama yang di Chassisnya, nih gila ini, ini kayaknya mantep banget sih, terus sekarang kita akan lihat drivernya, drivernya namanya Exit ya, dia bawahnya, ini tipnya rubber, karet, rata, tipikal attack banget ya, jadi kalau driver attack itu biasanya rata, tapi, di sekitarnya ada pilingan, free spinning, aku belum pernah tahu ada, driver attack yang ada, pilingannya di, samping ya, yang ada free spinningnya, ini menarik banget sih, nanti akan langsung kita lihat aja, di tes battlenya gimana, sekarang kita coba pasang dulu, pasangnya sama ya, kayak Beyblade biasa, jadi kita puter disnya, sampai mentop ke ujung kiri, pasang drivernya, habis itu puter, kluk, 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 selesai, super Hyperion, XC-1A, ini pendek tapi, kayaknya attacknya mendang banget ya, langsung aja kita lihat di battle, kayak gimana deh, ini keren banget sumpah, oke, kita akan coba, tes pin Hyperion ya, kubung, uuh, lari banget sih ini, aku gosan, tariknya pelan doang ya, padahal ya, belakangnya bagus, dia agak-agak pilingannya, jadi, apa ya, ada, stamina-nya dikit gitu, dibandingin, sama yang lain-lain ya, attack type pada umumnya, aku akan coba launch lagi, sekarang kita akan coba mirip, uuh, 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 kita akan coba tes battle ya, uuh, tetaknya, enak banget nih, Dan masih ada stamina ya Wah, di launch duluan juga mendangnya masih sakit banget Wah, gila mendangnya Hyperion Sekarang kita coba lawan BGT ya Disini aku ada Zwei Gila Ewa Wuhhh, katana sekarang ini klap sekali Oh dan karena driver pilih spinning jadinya lebih ada stamina ya Enak banget Oke sekian untuk review Super Hyperion XC-1A Jadi ini Beyblade tipe attack yang pakenya agak susah ya Exit driver ini harus kita cari caranya gimana supaya dia bisa flower pattern yang bagus Kalau kalian suka konten seperti ini jangan lupa kasih jempolnya, subscribe di bawah Dan nyalakan loncengnya supaya kalian notifikasi kalau ada video baru Oke sekian untuk video kali ini Hi Potatoes signing out